Halo co-friends, disini ada soal limit x mendekati 0, 1 min cos 3x per 2x kuadrat. Jika kita substitusikan langsung 0 ke x disini, maka hasilnya akan menjadi 0 per 0. Nah 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Nah jadi disini kita tidak bisa menggunakan substitusi langsung, kita harus ubah dulu untuk 1 min cos 3x menjadi bentuk lain. Nah disini kita mempunyai rumus bahwa ketika ada 1 min cos kx sama dengan 2 sin kuadrat k per 2x. Berarti kalau 1 min cos 3x disini 3 ini sebagai k, maka jadilah ketika 1 min cos 3x jadi 2 sin kuadrat 3 per 2x. Berarti disini dihasilkan limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat 3 per 2x per 2x kuadrat. Karena disini ada sama-sama 2, berarti boleh kita coret 2-nya, sehingga jadilah limit x mendekati 0 sin kuadrat 3 per 2x per x kuadrat. Kemudian sin kuadrat 3 per 2x dengan x kuadrat disini kita akan uraikan menjadi limit x mendekati 0 sin 3 per 2x dikali sin 3 per 2x per x kali x. Nah disini berarti nanti sin 3 per 2x per x akan dipisahkan dengan sin 3 per 2x per x. Nah jadi disini dapatlah limit x mendekati 0 sin 3 per 2x per x dikali sin 3 per 2x per x. Kemudian dalam sifat limit ketika ada limit x mendekati 0 sin 3 per 2x per x dikali limit x mendekati 0 sin 3 per 2x per x. Kemudian dalam limit trigonometri disini ketika ada limit x mendekati 0 sin 3 per 2x per x itu hasilnya akan langsung menjadi a per b. Nah begitu pun dengan limit x mendekati 0 sin 3 per 2x per x berarti disini 3 per 2 ini sebagai a, nah disini 1 ini sebagai b. Jadi dapatlah limit x mendekati 0 sin 3 per 2x per x adalah 3 per 2, kemudian limit x mendekati 0 sin 3 per 2x per x adalah 3 per 2. Jadi dapatlah 3 per 2 dikali 3 per 2 adalah 9 per 4. Baiklah ko friends, sampai ketemu di soal berikutnya.